Saya undang untuk saudara bisa hadir, hari Selasa usahakan untuk hadir disebabkan karena Selasa itu adalah temanya itu eksekusi saudara Jadi artinya apa yang kita sudah dapatkan ini itu akan terjadi sesuatu karena nanti hari Selasa itu apa yang saya kasih bocorannya sedikit ya gini Saat saya sedang berdoa, saya bilang Tuhan ini saya ini numpuk sekali kotbahnya terus gitu, bahwa aku dikasih tau, kalau aku gak dikasih tau saya gak ngerti Ini saya kan kotbah hari ini, Selasa saya kotbah lagi saya bilang, jadi saya gak ngerti ini aku mesti kotbah apa untuk Selasa ini Karena mepet kan ini sudah minggu Senin Selasa kotbah lagi, tolong sih Tuhan saya kasih gitu, terus Tuhan ngomong Loh ini terus apa yang terjadi tentang perlipat kali gandaan, kamu cerita juga terus apa yang dilakukan oleh Elisa Nah sambungannya itu kan lalu dikatakan bahwa Elisa itu begitu dia mendapatkan akan jubah itu Terus dia eksekusikan, dicoba itu Akhirnya sungai Yordan bisa terbelah, nah itu kan eksekusi namanya Jadi yang saudara mendapatkan double portion itu akan terjadi Sesuatu hal yang tidak mungkin ya Bagaimana dia itu bisa, sungai kok bisa terbelah Nah itu akan diterangkan Lalu sesudah itu apa yang terjadi Elisa ini langsung jalan ke Jericho Nah disitu orang-orang ngomong kotanya baik Tapi tanahnya tidak bisa berbuah Jadi ditanemi gak ada yang jadi Dan airnya terlalu amat jelek Nah lalu terjadi mujijat Nah Tuhan itu terangkan tentang tanah, tentang air, terus bagaimana tentang garam gitu Sampai saya, oh saya begitu luar biasa bisa disehatkan Semua yang tidak berbuah bisa disehatkan Itu akan dikotbahkan dari Selasa gitu loh saudara Jadi kalau saudara nanti akan saya bagikan kertas-kertas juga Kamu tulis itu kertas yang apa yang tidak berbuah Usaha saya Apa saja Utang gak bisa dibayar-bayar Termasuk tidak bisa berbuah Apa saja yang tidak bisa berbuah Tidak bisa tumbuh Tanahnya tidak bisa tumbuh Nah itu saya suruh nanti suruh nyatet semuanya Kita angkat sama-sama Terus apa artinya berdiri pada firman perjanjian garam Kita akan angkat sama-sama Kita akan lakukan tindakan profetik Nanti Tuhan katakan aku jamin Nah itu yang membuat saya merasakan dijamin Ya kalau dijamin saya berani Seperti financial freedom Itu saya tidak berani Kotbah financial freedom Tapi Tuhan bilang kamu kotbah Ini aku jamin Saya berani Dan ternyata Itu hampir semuanya mengalami terobosan Di dalam finansilnya Jadi ini yang kedua Tuhan memakujamena Untuk perjanjian garam ini Yang tidak berbuah akan berbuah Yang tidak menghasilkan akan menghasilkan Yang Tuhan katakan begitu Saya berani melakukan akan hal itu Jadi kita akan lakukan dengan cara ada berdiri dalam perjanjian garam Nanti itu hari selasa Kalau saudara memang ada waktu Silahkan datang Sebab kalau saya streaming dapat tidak Itu urusan saudara sama Tuhan Saya tidak berani ngomong Ya